Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Rohmawati Bukman Saya dari kelas PAI 1E Fakultas Ilmu Terbiaya dan Keguruan Oke, di video kali ini saya akan menceritakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari Sulawesi Selatan atau tepatnya berada di Tanah Turaja Cerita ini mengenai kisah cinta sehidup-sehidup mati antara dua orang kekasih Alkisah di suatu daerah ada seorang perempuan yang cantik putih bersih, tinggi dan berhidung mancung Semasa hidupnya, ia banyak disukai oleh kaum lelaki Dan pada akhirnya, ia jatuh cinta pada salah seorang lelaki kesatria dan pemberani yang bernama Masudilalong, Pai Rengan Dalam hubungan asmara mereka berdua ini, mereka mengikat janji untuk sehidup semati Bahkan ketika mereka meninggal nanti, mereka harus dimakamkan dalam satu peti Seiring berjalannya waktu, kedua pasangan ini terlihat semakin mesra dan pada akhirnya membuat banyak pria yang cemburu kepada Pai Rengan yang telah berhasil merebut hati Lebona Begitupun sebaliknya, banyak wanita yang cemburu kepada Lebona karena berhasil merebut hati kesatria tersebut Namun takdir berkata lain, mereka mendengar kabar bahwa daerah tetangga akan melakukan penyerbuan Kebetulan, Pai Rengan mengerupakan salah satu ketsatria dan dipilihlah ia sebagai pemimpin pasukan Mereka pun berangkat menuju tempat pertempuran Pada saat terjadi pertempuran, ada salah satu anak buah dari Pai Rengan yang melarikan diri dari medan pertempuran tersebut Dengan maksud untuk merebut Lebona dengan cara menyampaikan berita bongong tentang kematian Pai Rengan Dia menyampaikan berita itu dengan raut wajah yang sedih Mendengar kabar tersebut, membuat Lebona mengurung diri bahkan dia tidak makan sampai berhari-hari Itu dikarenakan karena dia tidak sanggup menerima kenyataan Dan dia merasa terpukul karena ditinggalkan oleh kekasihnya untuk selama-lamanya Usaha dari anak buah Pai Rengan ternyata tidak membuahkan hasil Karena cinta Lebona hanya untuk Pai Rengan Setiap malam, Lebona selalu memikirkan janji yang pernah ia ucapkan bersama kekasihnya Pai Rengan Dan akhirnya, Lebona menerpati janjinya untuk hidup-sematih bersama Pai Rengan Dia mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri Setelah tewas dan memilih gantung diri demi membuktikan cinta sucinya Dan akhirnya, jenazah Lebona kemudian dimakamkan Yang terlebih dahulu harus melalui proses dialuk Kemudian dimakamkan di sebuah liang batu, tepatnya di desa Salu, Barana, Lambang, Buah Kayu Menurut cerita, pada saat jenazah Lebona hendak dimasukkan ke liang lahat Pintu baru tiba-tiba tertutup rapat Dan rambut panjang Lebona masih terurai keluar hingga bibir gua Menurut kepercayaan masyarakat Toraja Saat itu, Lebona masih belum rela masuk ke dalam liang lahat Tanpa ditemani oleh sang pujaan hatinya Yaitu Pai Rengan Lalu bagaimana dengan Pai Rengan? Pai Rengan pun kembali dari medan pertempuran Dengan kabar kemenangan Dan langsung menuju ke rumah Lebona kekasih yang sangat ia rindukan Namun alangkah terpukulnya Pai Rengan Lebona gadis yang sangat ia cintai Pergi untuk selama-lamanya Setelah mengetahui kekasihnya telah tiada Kehidupan Pai Rengan sangat tidak menentu Dia dikenal sebagai kesatria sejati dan sangat disegani Kini hidup dalam kondisi yang tertutup Dan setiap harinya ia selalu bersedi Tak menunggu lama Pai Rengan Sang paling panglima perang meminta Agar semua pasukannya berkumpul dengan membawa tombak Apa sebab yang Apa sebab Yang hendak dilakukan oleh Pai Rengan tersebut? Ia berhasil akan melaksanakan upacara merah Yaitu ritual dengan menyembelih Hewan kerbau dengan cara ditombak Pada keesokan harinya semua tentara berkumpul di lapangan terbuka Semua keluarga Pai Rengan juga hadir saat itu puluhan kerbau telah disiapkan Para tentara juga membawa tombak Tombaknya masing-masing Pai Rengan kemudian meminta agar semua tentaranya Menancapkan tombak dengan posisi mata tombak berada di atas Saat semua warga dan tentara berkumpul Diam-diam Pai Rengan naik ke atas pendopo yang memang sudah ada sebelumnya Disangkannya akan menyampaikan pidato Namun ternyata Ia justru melompat tepat di atas ratusan ujung tombak Yang telah ditancapkan Pai Rengan pun tewas Secara tragis Dan dia telah memenuhi Janjinya Sehidup semati dengan kekasih Kekasihnya bernama Lebano Pada saat Pai Rengan dimakamkan Bukan di tempat Lebona dimakamkan Jenajah Pai Rengan selalu muncul Tiba-tiba Di rumahnya Kejadian ini terjadi sampai tiga kali Sampai harinya Ada temannya yang mengisahkan Kejadian yang sebenarnya termaksud suara yang didengarnya Setindak mengambil tuak Setelah dimakamkan satu liang dengan Lebona Barulah mayat Pai Rengan menjadi tenang Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu Pentingnya kejujuran dan kesetiaan Dan jangan sekali-sekali mengumpar janji Yang belum tentu kita sanggup untuk menepati janji tersebut Itulah Cerita Cerita rakyat yang berasal dari Sulawesi Selatan Mohon maaf Bila terdapat banyak kekurangan Dan mohon maaf juga Bila terdapat Salah pengucapan nama Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!